Di tol, ini melutus ini. Inilah video amatir saat kebaran api menghanguskan sebuah minibus di jalan tol Panakukang, Kota Makassar pada Kamis malam. Peristiwa ini pun sontak mengundang perhatian para pengendara yang tak sengaja melintas di lokasi kejadian. Dua unit mobil damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Tak butuh waktu lama, api berhasil dipadamkan satu jam kemudian. Kebaran api diduga kosleting listrik dan api pertama kali muncul dari bagian mesin. 15, jadi begitu ada informasi, kami luncurkan di salah satu posko, yaitu di posko timur dengan armada dua unit di backup dengan armada reski. Penyebab mobil itu terbaru? Penyebabnya itu katanya itu untuk informasi sementara itu katanya kosleting di depan mesinnya. Sementara itu di Wajo, Sulawesi Selatan, sebuah mobil pickup terbakar di jalan Andi Undru, Desa Asorajang, Kecamatan Tanah Siloto, Kabupaten Wajo. Insiden tersebut menggembarkan warga dan pengguna jalan di sekitar kejadian. Tim damkar Wajo yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun mobil berserta muatannya ludes terbakar. Hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti mobil kebakaran. Dari korban kepolisian, Wajo Selatan, Muhammad Durbone dan Amar Sengkang, Ainyus melaporkan.